KAMIS 23 APRIO 2020 Anggaran untuk penanganan virus corona di Kabupaten Pandai Gelang sebesar Rp58 miliar. Anggaran tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Inisiatif Daerah atau DID, dan dari APBD sebesar Rp1,7 miliar. Selain itu, ada dari pihak swasta menyumbangkan sebanyak 25.000 masker untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua HMI Pandai Gelang Hadi Setiawan meminta Pemkap Pandai Gelang agar serius dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pandai Gelang. Kami minta bupati dan wakil bupati lebih serius dan selektif dalam menempatkan pimpinan di bawah satuan kerjanya untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik dan sehat. Jika terjadi penyimpangan anggaran virus corona, kami minta KPK untuk turun ke Pandai Gelang. Ucapnya. Kami dari Cipta Yung Plus, GMNI, PMI, HMI, dan IMM menuntut kepada Pemkap Pandai Gelang untuk melakukan transparansi anggaran COVID-19 yang dimana nilai anggaran COVID-19 sangat luar biasa. Dan kami meminta untuk Pemkap menyalurkan tempat kesaraan. Terima kasih. Terima kasih.